Udi, pakai mask, pakai helm, panjang, begitu. Udi, pakai mask, pakai helm, panjang, begitu. Itu perilaku sejak dulu atau baru akhir-akhir ini, setelah rangi, pilihan itu, pakai mask, apa segala, tertutup itu. Saya kurang tahu juga tuh ya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan tuh, dia tuh nggak pernah sosialisasi. Jadi nggak tertutup lagi ya, jadi sulit untuk mengelangi. Nggak bersosialisasi, nggak... Nggak, buyu belah nggak? Nggak, nggak pernah nongkrong sama anak-anak kita. Nggak pernah... Misalnya ada acara tujuh belasan, ada acara kifayah, ada orang yang meninggal juga nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar lah itu sama golongan kita tuh. Terakhir, secara Pak Pasen fisik ketemu kapan itu, Pak? Sama Kedih itu? Nggak bisa. Sehingga Pak RTE, Abdul Fitri katanya sempat banyak terakhir. Abdul Fitri sempat ada. Ada kaya sih, Abdul Fitri. Tapi sempat... Kan rumah saya di depan tuh ya. Tapi kaya sih ada di antara saya sih ada. Oh, jadi dia tuh selingnya lewat belakang ya, Pak? Belakang, nggak pernah. Dari depan. Yang menembus ke SMP 11 itu ya? SMP 11 itu. Perjuangan. Berarti emang jarak antara rumah APG dengan SMP 11 itu deket ya, Pak? Iya deket. Kan tembus jalan belakang terus gelok-gelok aja. Karena terus tembusnya perjuangan, teman dua, terus sampai sebelas. Oh, iya. Deket. Dan bisa jadi mereka kenal juga nih sama yang tujuh terpidana itu yang sekarang? Satu tongkrongan di SMP itu. Saya kurang tahu juga. Iya. Tapi kemarin pas pada saat penggeledahan, Pak RTE ngihat ya, ada dokumen-dokumen di pesawat polisi? Iya. Saya kan ikut penyidik jadi nampingnya otomatis ngelihat. Apa aja, Pak? Yang ngelihat? Ya paling bukti yang menguatkan sosok pebadi PG aja, Mas. Rapot ya? Ada rapot. Terus? Terus. Atur keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Atur keluarga juga dari dia, Pak. Kemarin pas pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah, Pak? Ada tiga orang, Pak. Siapa aja? Pakek neneknya sama bubinya. Berarti polisi menanyain ketiga orang itu ya? Iya. Sedangkan ibunya nggak ada? Ibu-ibunya nggak ada. Bapaknya? Bapaknya nggak ada. Ini yang dibanding itu ya? Saya Yashir Neneyaman. Saksikan program-program KompasTV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. KompasTV, independen, terpercaya.